Kementerian Sosial Republik Indonesia memfasilitasi pentas seni tradisional Kuda Kepang di Desa Banjarja, Kecamatan Kuarasan. Pentas penguatan kearifan lokal ini sekaligus mencegah paham radikalisme dan konflik sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka program penguatan kearifan lokal guna mencegah konflik sosial dan penyebaran paham radikalisme, Paguyuban Seni Kuda Kepang Sekar Jagat Desa Banjarja, Kecamatan Kuarasan, bekerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia melaksanakan pentas pagelaran seni Kuda Kepang, beberapa waktu lalu di Gedung Serbaguna Dinas Pendidikan Kecamatan Kuarasan. H di dalam kesempatan tersebut Tatik Setiawati dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Ika Kusuma Siswandari, Kabit Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial PPKB Kabupaten Kebumen, Forkopim Cam Kecamatan Kuarasan, serta Pemerhati Budaya di Lingkungan Kecamatan Kuarasan. Menurut Tatik Setiawati dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, yang dalam kesempatan tersebut mewakili Kementerian Sosial Republik Indonesia, adanya kesenian ini diharapkan mampu menguatkan kearifan lokal, mampu mencegah konflik sosial dan penyebaran paham radikalisme di kalangan masyarakat. Untuk itu, pihaknya mengajak kepada generasi muda untuk dapat melakukan kegiatan positif, salah satunya melestarikan kebudayaan asli Indonesia seperti Kuda Kepang. Menanggapi terselenggaranya acara ini, Dahroni, selaku Ketua Paguyuban Kesenian Kuda Kepang Sekar Jagad menyampaikan, dengan adanya kesenian ini, mampu meningkatkan keharmonisan masyarakat desanya. Hal ini menurut Dahroni, karena dengan berlatih Kuda Kepang, masyarakat setempat jadi dapat berkumpul, bersilaturahmi dan bergembira dengan sesama. Kami mempunyai Paguyuban Kesenian, ternyata kalangan dari anak-anak muda yang biasanya hanya bergurah-gurah gitu di jalanan trek-trekan, kami menampung itu untuk berlatih kesenian Kuda Kepang. Dari Kuarasan, Tim Liputan Rati TV memberitakan.